Jaksa Penuntut Umum atau JPU akhirnya membacakan tuntutan Hendra Kurniawan, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Cak Putranto. Pembacaan tuntutan Hendra Kurniawan, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Cak Putranto ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2023. JPU menuntut mantan Karo Paminal Propam Poli Verdi Sambo selama tiga tahun penjara. Hendra dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice pada penyelidikan kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selain itu, Hendra juga dituntut denda sebesar Rp20 juta subsidi tiga bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Hendra melanggar pasal 49 JO pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik JO pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP diberitakan sebelumnya. Dalam dakwaan perkara ini, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Irfan Widianto, Cak Putranto, dan Baikuni Wibowo didakwa jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir J bersama Verdi Sambo. Hendra dan lima polisi lainnya itu dikatakan jaksa menuruti perintah Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara, TKP, lokasi Brigadir J tewas. Hendra Kurniawan berperan memerintahkan anak buahnya, Arif Rahman untuk meminta penyidik Polres Jakarta Selatan membuat file tentang dugaan laporan pelecehan fiktif terhadap istri Verdi Sambo, Putri Candrawati.